Para yang hadir di rumah Dohiko tidak menjawab sayur, tetapi dipersilakan untuk saling bertanya atau bahkan kritisi dari narasumber, mengangkatkan itu tampil dari selanjutnya. Baiklah. Saya cuma memberikan kritik sosial terhadap kudaya perantau dan politik perantau pulang kampung ini. Rantau itu juga bisa dimakan secara filosofis. Kata lain, orang tidak perlu, dia tidak bisa tumpuk tanaman di sana dan secara geografis, dia tidak bisa ditanami, dia tidak bisa menemukan ekonomi. Maka orang sulit air pergi perantau. Kemudian orang malau pergi perantau karena juga kondisi itu. Orang baik kumpul, orang perantau juga seperti itu. Cuma yang menariknya adalah tanah perantauan dahulu. Itu bisa kita lihat misalnya orang kulit air perantaunya ke mana. Rantau itu perantauan dahulu ke mana. Dia mempunyai komunitas di jenak-rakau. Sehingga dia monopun tidak ada kampung dia, sehingga untuk jenak-jenak menarap. Di Jakarta, di Malembang, di Makassar, di Surabaya, dan di Makhri. Tapi menariknya, ketika orang malam tak dikandau, dia biasanya membutuhkan komunitas di dira-dira itu. Pertanyaannya hari ini adalah, apakah tradisi itu berlainan atau tidak? Saya melihat tradisi ini ketemu perantauan. Kenapa? Di ketemu-ketemu saat kita tidak melihat untuk komunitas di dira-dira itu.